Halo guys kembali lagi bersama Darren di sini dan di video kali ini kemarin kan udah review mobil baru ya mobil limited tes mobil limited ya sekarang kita review untuk fitur barunya itu apa saja ya fitur modifikasi baru logis ya kita bisa warnain rem kaliper terus glossy di bagian lipsnya yang pokoknya seperti di bocoran update kemarin ya guys ya Oke kita langsung aja cobain sebelum kita lanjut videonya jangan lupa tekan like video ini subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya gaspol ke 30.000 subscriber secepatnya terima kasih buat kalian selalu support channel ini gak pakai lama langsung aja ke tempat fitur modifikasi di test server ini sih yang baru ada fitur modifikasi baru di map Jakarta doang guys tapi tenang aja nanti pas update-nya udah rilis semua map bakal ada ke fitur modifikasi seperti di video ini kita mulai fitur modifikasi yang pertama kita bisa pakai velg belang nih guys ya berarti untuk velg depan sama belakang itu bisa beda gitu ya guys ya tapi cuma depan belakang doang kiri kanan enggak ikutan ya Nah kita coba seperti ini guys untuk roda depan velg depannya guys gue ganti velgnya ini Merci dan untuk yang velg belakang ya gue pakai velg nggak tahu modelnya apa ya guys ya jangan lupa dipencet tuh ya itu kan ada pilihannya front rear sama all kalau enggak mau pakai velg belakang ya pencet all aja ya guys ya Nah untuk velg barunya masih belum ada sih di update versi 1.9 biasanya kan pas kacilok gitu ya guys ya mungkin abis versi 1.9 hmm gue lebih menggoda pakai velgnya Merci ya guys ya daripada velg bawaannya gitu ya karena untuk velg 1M yang warna hitam tuh nggak ada ya guys ya di sini hai 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 nah kayak gini guys gue sudah celongin ya velgnya depan belakang kiri kanan udah disusun rapi nah jadi disini itu ada fitur lips material ada glossy, ada matte sama metallic ya guys ya nah terus untuk reflection yang dibawahnya itu kita bisa menyesuaikan tapi cuma yang glossy aja guys jadi kita bisa menyesuaikan seberapa mengkilapnya disc atau lips kalian nih guys jadi makin cakep lagi ya seperti mobil-mobil lebih begitu ya guys terus untuk fitur lainnya ya itu ada brick kaliber jadi kita bisa custom warnanya ya guys ya untuk rem kaliber mobil kalian loh kok gak bisa ya guys ya waduh masih ngebak gue coba pake mobil lain hmm sepertinya gue tau guys kenapa tadi itu gak bisa ganti warna rem kaliber ya mungkin karena gak pake rem kaliber bawaan CD-edit karena modelnya juga berbeda ya sama mobil ini guys makanya kenapa rem kalibernya model standar kini kok bisa tapi yang lain guys yang rem kalibernya modelnya itu berbeda gak bisa tapi gak tau lagi ya kalau pas update versi 1.9 udah rilis apakah semua rem kalibernya itu bisa diganti warnanya guys masih belum di fix ya nah jadi kita bisa ganti warna terserah mau warna merah, kuning, pink, ungu, dan lain-lain ya guys ya kalau kalian punya game pass custom color ya kita bisa ganti semua kalian guys pake hex code ya juga bisa ya pake hex code itu kayaknya harus pake game pass custom color gak sih gue lupa ya karena gue udah beli game passnya guys oke jadi segini dulu aja untuk review beberapa fitur baru modifikasi di CD-edit update versi 1 di D9 kira-kira ada fitur baru apalagi ya di update ini guys masih belum diberitahu sama si onernya ya guys ya gue tunggu nanti kalau pas update-nya udah rilis udah ketahuannya ada fitur modifikasi baru apa aja atau mungkin ada fitur-fitur lainnya seperti comment chat atau gimana gitu guys ya kita lihat aja nanti ya guys ya sementara kita review untuk fitur modifikasi yang sudah pernah dibocorkan di discord CD-edit kalau kalian suka video ini langsung aja tekan like dan juga subscribe siapa belum subscribe tekan sekarang juga karena subscribe itu gratis dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati